assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pake mic yang yang dudukan yang agak gede gitu bukan mic ini jadi kalian rekomendasi banget aku pake mic itu berfungsi dengan baik ya saya mau bukain mic cuy bukan ngebahas mic ya mic itu ada bahasanya tersendiri dan itu rekomendasi banget kalian liat deh mic yang eksternal yang berfungsi dengan sangat baik dari awal kalau yang dicepit itu tadi masih dalam perjuangan gimana caranya mengaktifkannya dan ini saya buka kenapa saya beli belanja agak banyak ya belanja lagi belanja lagi karena ketika saya beli mic pikirnya buat mempermudah kita untuk bikin youtube tapi kemudian ini perlu kalau saya liat karena ini tipenya tipe C ini chargerannya bagian sininya dan itu tipe micro micro usb yang hp akunya ininya nih ya ininya micro usb jadi aku pikir harus ini harus beli konverter akhirnya beli lagi cuy belanja lagi online itulah ceritanya aduh sekilas ini dah fokus kesini lah sekarang ya makanya saya lagi banyak belanja online nih sekarang nih ya itulah kayak ada sambungan begitu yang itu belum kebeli akhirnya udahlah belanja lagi lah dan ini pengorbanannya kalian harus berhemat ini dari tadi ya saya dari utuh dan kemudian ini seperti biasa ada bubble wrapnya dan sekarang udah udah pada pinter lah penjual online itu sanggi sekarang udah ngerti udah modern pemikirannya jadi mereka sangat menghargai barang yang akan mereka kirim ke konsumen sangat menghargai konsumen makanya tapi bikin sebel juga sih karena saya jadi kayak ketagihan belanja online cuy serius aku akhir-akhirnya lagi kayak ketagihan belanja online belanja apa aja hari ini kita liatin ya saya juga agak-agak lupa tapi agak-agak inget apa? saya agak lupa agak inget juga pertama ini gimbal cuy ini gimbal bentukannya seperti ini nanti seperti ini dan harganya itu nanti saya liatin disini ya kurang lebihnya segitu mirip-mirip sih dari satu toko ke toko lainnya ini gimbal kalau misalnya kalian jalan apa saya perlu praktekin ya nanti kalian liatin mungkin ya gimbalnya berfungsi atau tidak seperti apa harusnya di ini ya di bagian review ya review gimbal gitu supaya kalian jelas juga dan yang ini saya beli apa ini namanya cuma ada dua ya dari satu plastik ini ini kayak semacam speaker tapi wireless gitu cuy kenapa saya beli speaker semoga aja ini berfungsi nih karena kalau pada saat saya lagi sambil kerja kita bisa sambil kadang-kadang saya sambil hiburannya supaya tidak jenuh banget bekerja itu karena kan lama ya sehari ya kan saya ngejahit gitu kayak kulit jahit lah kalau saya itu ya supaya tidak terlalu jenuh dan tetap produktif ya namanya juga nyalain mesin itu kan kurang pada saat kita sambil misalnya sambil nonton youtube kurang begitu jelas cuy makanya saya beli beli speaker ini nih speaker begini nanti saya lihatin harganya seperti ini gambarnya seperti ini harganya seperti ini gitu kan dan ini micro usb juga gitu eh bukan micro usb wireless speaker gitu wireless speaker jadi gak ada colokan-colokan gitu lah paling di charger doang kan nah ini seperti apa dalamnya ternyata ini bagian kemasan doang yang ini biar memperlihatkan bahwa ini dalamnya ini gitu loh dan ini speaker ya syukur-syukur saya bisa sambil ngaji gitu kan sambil dengerin murotal saya sebenarnya udah bilang bahwa saya pengennya warna hitam tapi kan dia bilang sendiri bahwa ya bahwa kalau kalian ingin warna warna tertentu kalian harus ngasih tau bahwa kalian pengen warna ini dan ternyata kelihatan dari kayak gininya sih kayaknya warnanya beda ya kita cek aja langsung takutnya ini cuman permukanya aja warna begini dalamnya tetap hitam ini warna apa nih kayaknya oranye jangan-jangan ini kalian jangan liatin ya oranye atau merah nih merah cuy gak jireng banget kali ya Allah gak jireng tapi gak apa-apa bersyukur aja kita udah mampu membeli ini mampu membeli ini cuy ini gimana caranya ya cuman ditus-tus doang nah oh ternyata digini ini seperti ini ini apanya ya ini apanya cuy ini bukan printer kan buat kayak printer jadi ini ada tombol-tombolnya disini untuk ngegedein untuk ngecilin disini ini untuk nambah plus gitu ini minus disini dan ini buat mungkin kayak gambar mic gitu kayak gambar mic begitu entah untuk apa fungsinya mic dan ini gambar kayak play begitu yang sebelah sini tuh ini M itu apanya ya M itu apanya ini M ya ini gambar-gambar mic disini ini gambar minus ini gambar plus jadi untuk membesarkan untuk mengecilkan volume dan ini gambar play begitu play yang tanda panah depannya doang busurnya doang gitu dan yang ini M gak tau apa nanti saya fungsi-fungsinya akan saya perlihatkan ke kalian dan yang ini mungkin colokan buat aduh harusnya ini kayaknya dibikin kayak reviewnya ya harusnya ya apakah ini akan berfungsi atau tidak dan ini ada kabel-kabelnya lengkap sih kayaknya kalau masalah kabel dan ini kayak macam chargeran tapi kayaknya chargeran chargerannya gak dikasih sama mereka ya tuh kosong chargernya dikasih tapi karena mungkin ini kayak chargeran hp jadi fungsinya masuknya pasti punya mikirnya kan pasti punya kalian chargeran hp dan ini masuknya chargeran hp tuh ya gak mikro usb bukan tipe c ya mikro usb dan ini kayaknya off-onnya disini ini off-on tuh tinggal digeser ini chargeran nah ini yang nyambung ke kayak komputer kayak ke apa namanya mungkin nyambung ke namanya karena saya juga punya kabel-kabel yang bisa nyambungin ke hp juga komputer juga ini ya bisa ya bisa di charger bisa disambungin langsung ke komputer kayaknya seperti itu fungsinya apakah benar seperti itu walau alam walau alam yang ini saya harus baca disini cuy bluetooth mode sih cuman mungkin kalau misalnya belum di charger bisa langsung dicolokin ke komputernya atau ke hpnya mungkin nah ini harus review khusus kayaknya gak harus kayak gitu doang apa perlu diliatin tapi saya liatin aja dulu kayak gini modenya mungkin sambil jalan kalau kalian lihat video video youtube aku mungkin kalian akan lihat fungsinya seperti ini seperti ini seperti ini mungkin ya saya gak janji juga karena itu bakalan sambil jalan dan secara alami tidak kayak dibuat buat shooting gitu ya Allah ya Allah tapi bagus ya ininya elegan banget sih tuh lihat bentukannya dan ini agak berat loh jadi kayak plastik plastik tapi berkualitas kan kalau berat tuh kan kualitasnya bagus berarti kan kalau plastik yang ringan-ringan tuh cenderung murah ya dan harganya seperti ini gambarnya nanti saya liatin plus harganya saya belinya berapa-berapanya insya Allah oke kan hitam tuh disininya warnanya dan ternyata merah tapi lucu loh beneran lucu merahnya juga lucu tuh keren sih meyakinkan sih kalau masalah penampakan barangnya sih meyakinkan dan ini beratnya kayak kualitas gitu berat-berat kualitas dan ininya juga plastik tapi kayak plastik kualitas gitu ini gak tau semisem kayak apa kayak kayak apa ya namanya besi bukan besi sih apa sih kawat-kawat apa gitu yang bukan plastik kayaknya yang ininya nih plastik bukan kamu plastik bukan kayak apa ya pokoknya koko sih dari penampakan koko meyakinkan lah ini pola alam fungsinya ya nah yang ini saya liatin ya ini gimbal cuy kayaknya perlu deh kita review khusus kayaknya ada baterainya deh ini ya gimbalnya pake baterai kayak gini cuy kayak baterai kayak gini nih gimbalnya nih kayaknya nih baterainya dibilangnya free 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 yang ini awalnya free berikutnya kalau udah abis beli sendiri kita cek dalemannya ya ini gimbal saya beli segini gambarnya silahkan kalian lihat semoga saya tidak malas bentuknya hantumin gambarnya kita cek buka ya eh ternyata ini ada ini nya harus dibuka pinggirannya bentuknya seperti ini tuh tuh ya tuh standing up eh standing up jadi gimbal bisa di kayak apa ya kayak tripod gitu yang bisa dilipat begitu cuy cacu cacu temen-temen ya enaknya temen-temen ya kalian gak mau dipanggil cacu ya gue bukan anak gaul gue anak soleha gue anak pesantren maaf ya anak-anak adek-adek kakak-kakak eh penonton aku banyaknya ini loh anak-anak remaja ya belasan tahun banyaknya udah mulai apa grafiknya makin tinggi itu anak-anak yang belasan tahun ya adek-adek ya tapi yang 30 tahunan juga 20-30 tahunan juga banyak ya udah mulai banyak ya mengungguli yang 30 ke atas ini lihat barangnya kayak gini oke jadi saya juga harus tahu bagaimana aku memanggil kalian adek-adek gak mungkin juga ya karena ada ada banyak bukan banyak kayaknya lumayan signifikan juga yang usianya udah dewasa juga gitu loh lihat nih wow plastikin apik sih cara ininya apa ngemasnya itu berfungsi gak ya jadi penasaran jadi begini cuy sesuai gambar sih di koko loh kan biasanya plastik-plastik kayak aku punya sih mana tuh jadi agak ringan gitu dan ini berat dan seperti yang aku bilang kalau agak berat plastik agak berat itu kan itu mencirikan suatu kualitas termasuk kerapihan dalam produksi pencetakan tuh lihat plastiknya ini gilat banget ya kualitas banget tuh yeeey iiii kayak kaca disini lucu banget cuy lucu banget dan ini termasuk yang sedang harganya ya bukannya terlalu mahal ini kalau gak salah 200 atau 350 kalau gak salah saya belinya 350 ada yang 260 sekian saya pikir lihat-lihat lihat-lihat lagi bikin sedang aja deh jangan yang jutaan juga gak mampu aku belum-belum mampu ya insyaallah kalau Allah mampu kan bisa sih kita tinggal nabung aja nah ini seperti biasa dudukan kalau misalnya jadi dibikin standing gitu ya diberdirikan gitu ini loh kok kayak gini sebentar kayaknya ini perlunya di review deh lah di review ya karena itu waktunya udah banyak banget tapi sekilas lalu aku kasih tau aja ke kalian jadi ini nantinya seperti ini dan ini tombol kalau misalnya kalian pengen muter-muter begitu ya ngebalikin ngebalikin begitu tapi kayaknya cuman balik begini-begini doang kan ada yang karena saking canggihnya yang mahal itu bisa muter begini ya ini kan cuman muternya berdiri atau duduk gitu berdiri duduk doang kayak gitu doang yang ini nah ini ada chargerannya yang ini dikasih chargeran cuy tapi tetep ya chargeran badannya itu gak ada cuman USB-nya kabel USB-nya doang oke gak apa-apa ini yang 350 jadi yang sedangnya yang aku beli ya kalau kalian mampu yang bagusnya sekalian gak apa-apa nah kalau saya tuh uangnya ya sederhana sih dan ini pun masih harus memikirkan ketika saya menghemati pos lain dalam jangka berapa lama itu juga sudah harus diperhitungkan dan kalian bisa milih mana yang terbaik buat kalian yang kalian butuhkan yang mana gitu jadi dua ini saya beli dua ini buat thumbnail teman-teman aduh bentar teman-teman ini akhirnya dalam satu tadi paketan tadi ada dua ini jadi ini tripod ini gimbal ya bukan tripodnya fungsinya gimbal plus tripod sekarang ini gak kayak dulu yang mungkin kalau cenderung ke gimbalnya lebih tinggi sekarang udah dimodifikasi kayak tripod-tripod juga udah banyak yang macamnya udah banyak termasuk standar standingannya itu yang bisa berdirinya itu juga udah mulai banyak variasinya dan ini juga gimbal tapi variasinya suka sudah plus-plus gitu kan dengan tripod gitu seperti ini ini bisa kayaknya gak bisa ditinggikan jadi kayaknya gimbal tangan eh ada ada gambarnya ya nih ada gambarnya aku baru ya kayaknya enggak enggak banyak ini enggak enggak oh bisa tuh diberdirin ini ini harus di ini khusus cuy karena memang ada gambarnya cuy ini gambarnya tuh jelas makanya saya tahu bakalan ada bisa tinggi begitu ya tripod apa gimbalnya ini ini gimbal itu penyeimbang stabilizer jadi pada saat kalian bikin video sambil jalan dia ini akan mengikuti cuy jadi enggak akan apa ya namanya enggak akan shaking atau goyang-goyang begitu semoga aja ini berfungsi dengan sangat baik karena kayaknya kurang begitu meyakinkan juga walau alam nah kalian ikutin terus aja nanti supaya aku tahu karena disini juga ada tombol-tombol yang harus kalian pahami juga ini harus dipelajari cuy kalau mau di review ini harus di review beneran loh harus khusus lah ya setidaknya kalian udah tahu aku yang yang aku beli itu dua ini kayaknya perlu di review biar kalian tahu apa manfaatnya fungsinya berfungsi baik atau tidak seperti apa fungsinya optimalnya seperti apa kayaknya harus di review khusus deh ya ya oke itu aja mungkin di lain video kalau saya mau saya enggak jadi tapi aku hanya akan bilang insyaallah karena ada masalahnya belum tuk-tuk-tuk males bikin video tuh oke itu aja yang penting dua ini aja yang aku mau beli terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gini ya eh iklan oke yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati